Saya bilang banyak orang yang ambil kerjaannya Allah, udahlah kerjaanmu udah banyak jangan ambil kerjaan Allah Itu yang bikin kita jadi susah tidur tuh Ngasih rezeki tuh kerjanya Allah udah jangan dipikirin Kerjaanmu itu adalah bagaimana untuk bersyukur pada Allah dengan bekerja Rizki Allah itu kerjaannya Allah udah jangan bikin kerjaan Allah Ngapain sih bikin kerjaan Allah Tapi kadang-kadang saya suka kepikiran sih Saya suka kepikiran bapak saya belum masuk Islam Padahal kan hubungan kerjaan saya Kan saya gak bisa kasih hidayah pada siapapun Saya gak bisa privilege untuk ngasih kebaikan pada siapapun Yang ngasih semuanya adalah Allah Tapi ya namanya manusia kadang-kadang kepikiran Itu tadi Impact dari cinta tadi jadinya akan memikirkan Betul tapi ya tadi sesuatu yang membuat saya jadi tenang adalah Yaudahlah Lik itu kan bukan kerjaanmu Itu pernah Rasulullah pikirin dan Rasulullah ditegur Rasulullah ketika Abu Talib meninggal wafat Itu Rasulullah sedih Karena dia belum bersyahadat Langsung ditegur sama Allah Wahai Muhammad bukan kamu yang kasih hidayah Ingat baik-baik Dan adalah Allah Dia yang satu-satu yang bisa kasih hidayah Allah tahu siapa yang lebih cocok dikasih hidayah Artinya itu adalah teguran sekaligus Sebuah hiburan pada Rasulullah Karena orang-orang nyalain Rasulullah Katanya Nabi Pak Man sendiri meninggal Yang gak muslim gimana sih Apa kerjaan dia Orang-orang luar bisa dimasukin Islam Nah Allah pengen kasih tau Itu bukan salahmu Karena aku yang urusannya Itu urusan kamu Nah itu salah satu konsep stress free Jangan pikirin yang bukan kerjaan kita